itu almarhum bilis sering nampakin ya gitu kan loh emang kenapa bu gitu kan ya kemarin malam jam sekitar jam 9 ada cewek nongkong disitu duduk gue ngeganggu nih anak gue cuman minjem raga nih anak gue cuman mau nyampein pesan karena gue lagi anak hidup gue mau bersyukur anak gue mau lahiran gue lagi amal 7 bulan gue dibikin mati tapi ustaz pelan mongkarnya pelan-pelan coba dikeruk dikit-dikit jangan ini jangan dipake pacul dikeruk coba dikeruk pake tangan boleh lah Allahualam ya kita kuasa Allah anaknya ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di narasi mistri sama gue Randy Mulya dan seperti biasanya nih gue sudah mendatangkan seorang narasumber yang punya pengalaman pribadi dan kali ini pengalaman yang akan diceritakan ini sampai membuat geger warga sekitar kita langsung tanya aja sama narasumber kita kali ini halo bang Eko halo kabar baik ya bang kabar baik sehat selalu nah bang ini gue nanya sedikit tentang cerita yang akan diceritain nih buat teman-teman semua ini kejadiannya di saat lo lagi tinggal di mana nih bang saya pribadi tinggal di Bandung tepatnya itu di daerah Cilenyi jadi antara Bandung Timur lah mau keluar kota Bandung oke yang antara ke Sumedang dan ke Ceca Lengka, Maja Lengka ke arah sana oke detail daerahnya situ ya dan ini kejadian tentang seorang perempuan ya seorang perempuan nah ini yang perempuan yang dikenal sama bang Eko dan tetangga berarti warga situ semua kenal kejadian apa nih bang awalnya nih jadi awalnya tuh kalau kita pada saat itu bilangnya satu keluarga ini melaksanakan syukuran malah petaka yang diterima gitu jadi ada kita sebilangnya Lilis ya dia almarhum Lilis dia menyebrang jalan mau niatnya mau beli nasi ke warung nasi tapi tertabak truk sampai meninggal dan itu terjadi sampai terseret sekitar 200 meter meninggal di tempat dan ini dengan kondisi hamil 7 bulan nah dengan kondisi hamil 7 bulan karena melakukan selamatan 7 bulanan makanya kita disebut tuh pada saat itu ya warga sekitar itu secara tidak langsung nyelutup gini kok niat syukuran mah jadi malah petaka ya oh dan dari sini semua kejadian horror kejadian mistis rentetannya dimulai rentetannya dimulai semenjak meninggalnya almarhum kita tahan dulu ceritanya oke siap nah buat temen-temen yang penasaran gimana pengalaman yang akan diceritakan sama Bang Eko kali ini kalian tonton sampai habis jangan di skip karena Bang Eko akan menceritakan semua detail kejadian mistis horror dan di luar nalarnya secara detail buat temen-temen yang punya pengalaman pribadi kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri tinggal DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah dan di sepanjang video ini akan ada talk-at-talk yang digambarkan oleh timnya Narasi Misteri tentang sosok yang ada di pengalaman dan kejadian saat itu terjadi yaudah kita langsung dengerin pengalaman dari Bang Eko kali ini karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin Bang Eko, gimana awal mula kejadian ini terjadi nih Bang? awal mula kejadian ini ya sekitar tahun 88 jadi kita lagi ngumpul mau latihan bola pasal itu nah tau-tau dikagetkan teriakan dari ada ibu-ibu teriak begitu kita nengok ternyata ada korban tabrak ini Bang Eko lagi dimana posisi? posisi lagi di pinggir jalan lagi kumpul nah disitu ada kita tuh ada warung kelontong, warung nasi gitu kan nah disitu begitu kita lihat kejadian ada orang ketabrak kita otomatis lari dong ngejar nah dari situ itu mobil kelihatan gak ada yang berhenti terus gitu kan nah begitu kira 200 meter itu mobil berhenti nah akhirnya kita semua ke arah mobil termasuk pada saat itu ada yang mungkin menyampaikan ke keluarganya si korban dateng lah nah disitu si orang tua korban itu histris nah disitulah kita tahu kalau ternyata korban ini mau mengadakan utasa syukuran 7 bulan kelamilannya nah disitulah kita istilahnya warga atau saya pribadi dengar kalau si ibunya itu ada ngomong seperti emak juga udah bilang katanya kenapa kamu yang harus beli nasi tadinya kan emak yang mau beli nasi kan begini jadinya jadi kamu bukannya ada syukuran malah kena musibah gitu kan histris lah si orang tuanya ini nah akhirnya udah mulai rame-rame si sopir tuh ada aman warga gitu kan mulai diintrogasi sama warga tuh dia bilang kenapa lu nabrak di titik tabrak sampai berhenti disini saya gak merasa ada yang ketabrak pak gitu kan mungkin itu alasan si sopir kan setelah diintrogasi sopir akhirnya diurus proses-proses dibawalah jenazah sampai polisi dateng otopsi ya pada saat itu di daerah kita tuh tidak ada istilah jenazah nginap gitu kan proses langsung sudah diperiksa sama kepolisian diurus disolatin akhirnya dimakamkan dimakamkan di hari yang sama di hari yang sama itu sekitar habis maghrib habis maghrib dimakamkan nah sekitar jam 9 pada saat itu ada dari omongan-omongan tuh yang langsung melihat al-mahrum di posisi yang titik terakhir dari kejadian gitu jadi hari itu juga langsung muncul jam 9 malam jam 9 malam nah itu dari awal yang melihat itu di tempat saya nongkrong itu ada angkot biasa mangkal jadi istilahnya full angkot disitu supir angkot orang melihat selang besoknya ada lagi orang melihat besoknya ada lagi orang melihat hari keempat kebetulan orang tua saya berangkat ke Jakarta nah saya dititikam lah ke tetangga nih kita sebut aja mak mak odah ya mak odah lah kita sebut saya nginep lah di mak odah hari keempat belum ada kejadian hari kelima itu sekitar jam 10.30 11 malam saya kebelet pengen buang air gitu nah saya bilang mak ules nih kan udah kok kamu daripada ke MCK katanya jauh dan disona juga cukup serem sih karena jauh dari perumahan ya dari rumah warga udah kamu tuh disitu aja di depan kali katanya di pinggir jalan berarti gak ada kamar mandi dalam rumah gak ada kamar mandi di rumah pada situ rata-rata rumah tuh gak ada kamar mandi di dalam nah jadi setiap pagi kegiatan tuh memang MCK itu rame gitu kan nah akhirnya saya putuskan yaudahlah buang aja di pinggir jalan di kali karena posisinya itu untuk kita nongkrong itu ya lumayan enak lah ya nah kebetulan si mak oda ini setiap mau maghrib itu dia ada persiapan air di ember berapa ember gitu nah itu saya ambil dulu ember sama gayung segala macem saya jalan lah ke titik saya mau buang hajatnya begitu saya jalan saya sempat kaget ih kok ada cewek pakai baju putih-putih duduk di tanggul jembatan gitu itu belum kepikiran kalau itu siapa atau apa gitu kan yaudah saya awalnya mau buang hajat disitu ragu karena tuh tersok ini atau perempuan ini madapnya ke arah saya gitu kan tapi karena udah kebelet yaudahlah nongkrong lah disitu buang hajat karena mules cukup lama hampir 15 menitan lah saya nongkrong disitu selama dalam jalan kawaktu 15 ini saya mulai heran ini angkot kecil kendaraan kecil lewat kok dia gak naik terus mobil yang lewat itu selalu ngasih dim dan klakson gitu kan mobil kecil bis lewat tuh gak gak ada reaksi itu orang mau naik atau kendaraan atau jagat kendaraan gak tapi rata-rata selalu ngasih dim dan klakson selesai saya buang hajat ya bersih-bersih terus dalam 15 menit masuklah ke dalam masuk ke dalam saya panggil lah tuh mak maudah ini mak-mak tuh ada cewek di depan dari tadi kok gak naik-naik mobil ya bilang gitu mana sih kok katanya diliat lah tuh maudah maudah kaget langsung karena dia hafal wajahnya almarhum ini udah dah kamu tidur dah katanya emang siapa mak udah besok mau ceritain sekarang kamu tidur ya karena penasaran kita gak bisa tidur juga nah terus saya tingkat cerita besok paginya saya tanya mak yang semalam siapa itu almarhum yang kemarin tabrak truk dia bilang gitu kan lu juga ngeliat dia bilang gitu ya tapi kan mak gak nge kalau dia almarhum gitu kan ya udahlah jangan ribut dia bilang gitu nah mulailah cerita-cerita kan karena saya udah menyaksikan sendiri di ketika terakhir dia kejadian mulai cerita sama temen-temen ternyata pas cerita di warung biasa kita nongkrong itu ya supir angkot apa pada ngomong disitu oh berarti yang gue liat itu almarhum ya katanya begitu habis dimakamkan malamnya jam 10 gue ngeliat katanya dia lagi duduk disitu gitu akhirnya informasi ini sampai ke Bang Eko nih sampai lah akhirnya kan disitu kita ngumpul tuh ada sepir angkot ya kita lah anak-anak tuh pada ngumpulnya disitu memang memang tempat nongkrong lah disitu kan warung sembako ada warung nasi warung indomie gitu ngopi apa disitu akhirnya pada cerita tuh dari hari pertama setelah dimakamkan hari kedua hari ketiga sampai hari keempat itu nyampelah cerita ditambahlah cerita saya yang menyaksikan sendiri kan nah itu sekitar 3 hari orang tua pulang dari Jakarta saya baliklah ke rumah nah setelah balik ke rumah itu besoknya hari keempat sekitar hari ketujuh lah kalau gak salah itu hari ketujuh tetangga sebelahnya anak gadisnya kita sebutlah Inak ya kita sebutlah si Inak ini namanya kita samarkan ya namanya kita samarkan si Inak ini maghrib-maghrib sebelum mau masuk maghrib dia keluar ke warung nasi beli nasi nah kita tuh udah lagi persiapan mau berangkat nyaji lagi kumpul di depan rumah gitu kan nah biasa kita tanya kemana nak gitu kan lapar nih mau beli nasi gitu kan lagi jalan ke warung nasi gak lama dia pulang beli nasi dia pulang sampai rumah teriak-teriak gitu sampai rumah teriak-teriak sampai rumah teriak-teriak gitu kan wow heboh dong ini kita yang kurang lebih ada lima orang mau berangkatnya gitu jadi gak berangkat kenapa nih kenapa nih gitu masuklah ke rumah masuk ke rumah ternyata kemasukan kesurupan almarhum di awal dia ngomong itu dia bilang gini gue lagi enak-enak hidup gue lagi menikmati gue mau syukuran tujuh bulanan kenapa lu bikin gue mati gitu nah mulai rame disitu akhirnya panggillah ustad gitu panggil ustad ustad ini ya ngomong lah ke si Ina ini kayak ke ke orang yang apa orang yang merasuk ini sosok yang merasukin si Ina ini dia bilang udah lu kan udah beda alam keluar makin marah dia gue gak ganggu nih anak setegas itu dia ngomong setegas itu dia ngomong gue gak ganggu nih anak gue cuman nginjem ragani anak gue cuman mau nyampein pesan karena gue lagi anak hidup gue mau bersyukur anak gue mau lahiran katanya gue hamil tujuh bulan gue dibikin nanti gitu kan yaudah kalau mau nyampein pesan nyampein pesan pak cerita mau dikeluarin tuh gak bisa gak bisa sekitar jam sembilan setengah sepul malam si Ina ini tertidur tidur si Ustadz ini mau nungguin terus kan ternyata sampe pagi dia tidur pulas gitu nah dianggap udah selesai dong masalah besoknya maghrib masuk lagi berarti tadi setelah kesurupan dia itu emang udah langsung gak sadar langsung tidur aja langsung tidur sampe jam jadi dari maghrib sampe jam sembilan setengah sepuluh langsung tertidur nah gitu kan setengah sepuluh malam dia langsung tertidur aja sampai pagi sampai pagi gitu kan besok pun besoknya kesurupan lagi maghrib tapi di siang aktivitas aman biasa siang aktivitas aman biasa awalnya gak boleh sekolah kan sama orang tuanya aktivitas di rumah besok paginya ya biasanya kita mau berangkat sekolah kan setengah enam udah mandi ke MCK udah hantri lah gitu di sini kegiatan biasa dia nyuci dia mandi cuman dia gak siapaan buat berangkat sekolah menjelang maghrib lagi masukkan lagi gitu ini kondisi dia di rumah ini lagi di rumah jadi hari kedua dia kemasukan itu dia tetap di rumah gak diizinkan untuk kemana-mana nah pas maghrib dia kemasukan lagi kemasukan lagi perantaranya si Ina ini dia menyampaikan apa yang gak ada di barang kayak zaman dulu kan istilahnya kayak kalau orang hamil tuh harus bawa bangle gunting kecil yang dipakai buat penitih itu kan pakai penitih dengan yang biasa kalau sekarang dibilangnya pamali lah ya harus bawa itu harus bawa karena dia gak pake dia marah gitu nyampein tuh mana bangle yang biasa gue pake gitu kan bangle apaan sih katanya kan rumah tau gue lagi hamil gitu lilis lagi hamil gitu kan bilang lah yang biasa lilis pake mana gitu akhirnya karena orang tuanya ini bingung karena persiapan gak ada nyari dulu lah yaudah tung bentar bentar emak nyariin dulu gak cuma bikinin dulu bangle ini si Ina yang dimasukin ini ngomongnya ke emaknya si ke ibunya dulu ke ibunya si Ina ini Ina sendiri karena orang tuanya belum tau nah akhirnya ternyata si emaknya emaknya si Ina ini bukan nyari bangle dia ke rumahnya lilis almarhum nyampein ke emaknya nyampein ke emaknya akhirnya emak sama suaminya dateng lah ke rumahnya si Ina gitu nah disitu si Ina ini ngomong lagi mana emak terbang lah yang lilis minta ya gitu kan ya iya bentar nih emak bawa gitu nah ini barulah emaknya si lili almarhum yang ngomong ini ini yang biasa kamu pake udah pasangin lah kan di bajunya nah terus karena pasal itu hari hari kedua itu belum rame orang tau jadi kita masih bisa anak-anak itu masih bisa masuk karena si Ina punya adek temen main juga gitu kan masuk lah kita kesana saya masuk kesana si Ina itu pake baju bukan pake baju duster pake baju celana sama kaos kok Ina pake baju ini eh lilis pake baju ini katanya lilis kan lagi hamil gitu ngomongnya selalu lilis ya selalu lilis lilis kan lagi hamil gitu kan mana baju duster biasa lilis pake digantilah baju dusternya dari baju celana dihenti banyak baju duster udah tenang deh tuh biasa lu muruk lilis kayaknya kembung nih mak gitu kan tolong cariin dong kayu putih lilis minta kayu putih carilah pokoknya kayak orang hamil gimana lah gitu kan reaksinya lilis tuh nah biasa-biasa tuh kiai dateng lagi mulai mau coba keluarin lagi kan marah lagi nih sililis gua juga bilang gua gak ganggu nih anak gua cuma pidin badannya dia doang gua cuma nyampein apa yang gua rasain dia bilang ya istilahnya kita pada saat itu percaya gak percaya sih ya namanya hal seperti itu ya tapi karena kita nyaksiin sendiri akhirnya oh begini toh orang kemasukan gitu marah lah makanya itu gua cuma menyampaikan apa yang gua rasain apa yang gua rasain nah gua harus sampaikan akhirnya yaudah diamin dari situ ya apa apapun yang diri rasakan itu disampaikan sama emaknya jadi ya namanya mungkin hak kehamilan pertama jadi mereka disirilis juga selalu panik gitu kan diurus lah sama orang tuanya nih ya keperluannya apanya apa yang disirilis mau ya diurut-urut punggungnya gitu kan biar gak terlalu pegal katanya nah menjelang jam 9 mulai tenang tenang akhirnya tidur lah tuh nah besok paginya si Almarhum eh si Almarhum si Ina ini kegiatan seperti biasa balik lagi jadi Ina balik lagi jadi Ina gitu nah terus ya kegiatan seperti biasa ya pagi-pagi dia nyuci dimandik gitu kan ya karena saya tahu kegiatan itu ya setiap pagi ketemu di MCK itu karena rumah saya sama rumah si si Ina ini ya berdampingan cuman disekat sama bilik bambu aja temboknya tuh jadi apa yang dia sampaikan kan apa yang cerita di sebelah rumah ini kedengeran jelas gitu kan dan semua warga ini ke MCK setiap pagi ya setiap pagi karena semua orang yang tinggal di situ gak ada toilet gak ada toilet dalam rumah semua tuh fokusnya di situ nah pagi siang gak ada masalah dengan lilist gitu kan sore pun gak ada masalah saya kan pulang sekolah atau pulang itu kalau ada di rumah itu sekitar jam 1 lah itu biasa di rumah tuh kita namanya tetangga temboknya nempel kan dengerin si Ina ini ya biasa ceria di rumah tuh dia ngejain kegiatan rumah seperti biasa jadi aktivitas rumahnya Ina ini emang kedengeran karena pembatas cuma sekedar bilik begitu kan begitu memasuk maghrib mulai lagi rame gitu ini hari ketiga hari ketiga istilahnya hari ke sepuluh lah ya hari ke sepuluh dari Almarhum Liristimah Kamin tapi hari ketiga si Ina kemasukan gitu terus tuh berlanjut keluhan apa yang dirasain itu selalu disampaikan sama emahnya ya kayak orang memang dia belum mengerti apa-apa gitu orang hamil hamil tuh seperti apa dia belum mengerti gitu kan akhirnya emahnya lah yang sibuk gitu repot selalu ada selalu disampingnya ya yang kita lihat itu yang saya perhatikan tuh suaminya yang sangat terpukul lah gitu kan suaminya tuh diam dan ada reaksi nah ya singkat cerita itu ya singkat cerita itu cerita mungkin hampir sama lah apa yang disampaikan masuk lah kita ambil itu hari ketiga kemasukan hari kelimanya si Ina ini marah-marah nah Liristimah ini marah-marah nah dia marah-marah itu dia menyampaikan gini marah-marah itu bukan ditujukan ke orang yang ada disitu tapi ditujukan ke driver supir yang nabrak dia dia bilang lu gua lagi enak-enak hidup katanya gua lagi enak-enak bersuka cita mau syukuran tujuh bulan anak gua gua dibikin mati sama lu gitu kan nah terus panik lah dong keluarganya nih termasuk keluarga almarhum keluarga si Ina akhirnya panggil ustad itu karena tadinya ustad kan sudah berpikir oh gak apa-apalah itu karena jam kemasukan itu cuma tiga jam itu dianggap biasa lah akhirnya kan karena si ustad sudah mengerti apa yang disampaikan si Rilis almarhum ini ke ustad itu gua cuma pinjem raganya gua gak akan ganggu gitu kan nah dipanggil dipanggil ditanya kenapa memang gitu kan memang sudah takdir kan umur kamu cuma sampai disini enggak umur gua gak sampai disini dia bilang oh gua dibikin mati sama orang itu gitu nah akhirnya pada malam itu bukan keluhan-keluhan yang disampaikan tapi dia merasa dia merasa dibunuh atau merasa dibikin mati sama supir ini gak terima gak terima peralaman itu dan ternyata ya kita singkat ceritanya besoknya sekitar siang kita sekitar jam 1 jam 2 kita lagi nongkrong lagi di tempat biasa di gang masuk ke rumah itu rame ada mobil polisi gitu kan kita dong rame-rame pengen tahu ya pada saat itu pengen rasa ingin tahu itu gede datenglah ke sana ada apa nih di daerah sini ternyata supirnya itu dibawa sama polisi ke rumah almarhum gitu nah kita kita di luar nih rame-rame itu dengar dari si supir itu iya saya mau mohon maaf mohon ampun karena saya gak sengaja dan saya pun tidak mau katanya kejadian ini terjadi saya gak sengaja ngenabrak kamu bikin celaka kamu saya mohon maaf untuk kepada almarhum Lilis sama keluarga disini gitu kan ditanyalah sama keluarganya ini sama suaminya sama emaknya Lilis nih memang kenapa bapak sampai datang kemari saya didatengin sama almarhum dia marah-marah sama saya katanya gitu saya di teror ramah Lilis dia bilang saya saya dibilang pemumuh saya dibilang sengaja gitu saya juga gak mau bu ini terjadi kecelakaan saya juga kan bawa mobil kan nyari lagi nyari nafkah gitu kan yaudah katanya saya ikhlas kok memang kita gak ada yang mau kecelakaan dan bapak pun mungkin sekarang ada proses hukum gitu kan ya sekarang sih ya bapak tolonglah doain almarhum katanya kata cerita bawa lagi lah si sepir ini ke kantor polisi nah kita bubar lah ya bubar nah itu sekitar jam 4 yang biasanya tempat nongkrong lagi jam 5 kita pulang ya bersih-bersih pada mandir dan rencana mau berangkat ngaji gitu begitu mau maghrib lagi mau masuk maghrib teriak lagi si ina ini nah gitu dong katanya jadi orang bertanggung jawab gitu gitu kan dan keluarganya pun emaknya lili sama suaminya dateng bilang lis tadi dateng sopir yang bikin yang nabrak kamu dia ngaku gak sengaja karena dia gak ngeliat kamu nyebrang posisi ketabrak itu pasti tikungan gitu posisi ketabrak itu pasti tikungan dan lulus ini nyebrang ini ditikungan pasti tikungan gitu jadi dia memang gak ngeliat kamu nyebrang dia gak sengaja dimana sih ada orang yang mau kena musibah katanya emak dan kamu pun gak mau dong kena musibah termasuk si sopirnya gitu udah kamu maafin aja gitu kan ya lulus cuma dia mau bertanggung jawab aja mak katanya jangan begitu dia speaking dari istirahat terus dia diam-diam aja katanya gitu udah tenang deh tuh si Hina ini tenang mungkin pada saat itu perutnya berasa kali ya mulai lah dia ngeluh lagi teriak sakit kok perutus begini ya mah kok perutus kayak kembung katanya yaudah Rizky mau mau diapain gitu kan ini mah ada kayu putih apa tolong pijit-pijit ya mah punggungnya diusap-usap gitu udah seperti biasa lah kegiatan orang hamil lah ya gitu kan emaknya yang mengusapin marahlah dia gitu kan ada yang usapin ke suaminya gitu masa emak mulu yang ngurus rilis katanya rilis juga pengen kan katanya anak rilis juga pengen dielus-elus sama A gitu udah diusapin lah akhirnya ke suaminya perutnya dielus-elus badan Ina yang diusap badan Ina tapi kan permintaan rilis nah si suaminya bilangin tapi kan bu ini kan anak gadis ibu gitu kan yaudah gapapa kita kan kamu kan ngurus-ngurus gak sembunyi-sembunyi kita disini semua ada yang nyaksiin katanya harus terdapat izin dari ibunya Ina ini akhirnya dius-elus susap-usap tapi ya kita kita ngeliat lah karena pada saat itu ya teman saya ini ngajak masuk udah lu sini loh katanya teman gue dia bilang gitu liat lu canggung lah nah enggak cerita setelah itu biasa setelah selesai itu ya tenang terus tidur nah mereka pulang lagi kegiatan besoknya seperti biasa ya kita pun ya seperti biasa ngobrol-ngobrol pas lagi ngobrol-ngobrol itu adalah nyampein lagi kok si alam malum menampaknya cuma disitu doang ya katanya gitu kok gak pindah-pindah ya lu lihat gimana dia bilang gitu kan abang abang ngeliatnya gimana abang posisinya ya karena kita ngeliat dalam 15 menit berhadapan kan enggak yang gue liat itu 15 menit berhadapan 18 menit berhadapan cuma ya jaraknya saya disebelang sini dia disebelang sana gitu kan jadi kita dengan pasti posisi almarhum itu dia cuma nunduk ngeliatin mobil terakhir berhenti gitu kan duduknya begini nih tapi matanya tuh ke mobil terakhir berhenti gue liat ini duduk matanya fokus ke titik mobil kok katanya gitu berarti sama bang yang gue liat bang abang ngeliat berapa lama ya gue ngeliat pas gue lewat aja katanya gue pulang ngeliat ada dia gitu kan lu gue 15 menit bang berhadapan gue ngapain katanya ya gue pas itu lagi kebelet bang gue nongkrong lah di samping rumah Maida gue bilang gitu kan oh waktu lama lu dong ngeliatnya gitu kalau gue udah tau dia yaudahlah gue pergi katanya kan nah maghribnya kena lagi masukkan lagi pokoknya di kemasukannya itu hampir tiap hari selama kurang lebih dua bulan dua bulan dua bulan setiap malam si Ina ini berubah jadi lilist setiap malam si Ina ini berubah jadi lilist dimasukin terus dimasukin terus setiap malam sampai tidur sampai tidur jadi istilahnya kita yang kita tau kan kalau sosok ini kalau dibacain ayat-ayat ukuran itu panas itu marahnya bukan begitu marahnya cuma enggak gue menggangguan ganggu nih anak gue cuma pinjem raganya gue cuma mau nyampaikan apa yang gue rasain gitu akhirnya ya dia marah karena dia minta izin gue cuma ini kok gue cuma izin gue cuma pinjem raganya dia untuk menyampaikan apa yang gue rasain gitu dan keluarganya Ina mau enggak mau harus terima akhirnya kalau Ina enggak mau harus terima gitu setiap hari itu yang dikeluhkan sama lewat Ina ini almarhumus lewat Ina ini mengenai kehamilannya aja gitu kan nah masuklah itu mungkin mungkin gitu hari ke-15 hari mau masuk mungkin hari ke kita singkat potong hari ke-20 si Ina ini marah sama suaminya gitu kan jadi ya seperti biasa kegiatan pagi enggak ada masalah mau masuk maghrib baru masuk nah dia nanya ya kita panggil aja A'a lah suaminya ya A'a mana A'a mana A'a belum pulang kerja nah eh Liz gitu kan bilang masih A'a udah beli persiapan belum buat bayinya gitu ya kan belum ketahuan Liz katanya anaknya apa gitu kan zaman dulu kan namanya USG belum ada ya itu belum ketahuan kan nama bayinya apa laki apa perempuan jadi belum beli persiapan alasan emaknya Lilis ini gitu yaudah pokoknya beli dulu beli popok beli perlak beli apa namanya itu buat ngebedong katanya gitu kan pokoknya buat perlengkapan baik beli dulu katanya masa udah mau masuk 8 bulan memulai persiapan apa-apa gitu waduh nah ya ntar ntar mas sampaikan emas ya A'a katanya gitu yaudah sekarang Lilis senang dulu katanya Lilis tidur dia bilang gitu kan ya katanya tolong bilang emas ya A'a jangan lupa udah mak ngasih ya A'a pulang langsung belanja suruh belanja suruh jalan lagi belanja gitu akhirnya sekitar jam setengah sembilan lah waktu suaminya dateng langsung ngomong Lilis ah kan gak tau apa yang harus dibeli gitu kan ya misalnya gak tau sih keperluan buat pelengkapan bayi untuk ngadepin kita bayi kita lahiran apa kayak kamu beli ya pelengkapannya kayak ya tadi bilang pelak berdoaunya terus apa namanya yang pelengkapan semua kayak bedah kayak sabun itu nya semualah katanya pelengkapan buat persiapan nyambut bayi lahir katanya yaudah nanti beli katanya yang tahu aja dulu ya gitu kan yaudah pokoknya yang penting ada persiapan gitu udah tuh sekarang itu ya seperti biasa jam 9 setengah 10 tidur gitu kan tenang lah si Ina ini tenang ditunggulah sampai jam 10 dan gak ada reaksi apa-apa pulang lah nih si emaknya sama suaminya pulang tiap malam tiap malam si emak sama si suaminya ini ke rumah Ina ke rumah Ina dan yang anehnya itu mungkin nih tetangga-tetangga ini yang tahu kejadian itu tidak pernah nanya sama Lilis eh sama Ina sorry tidak pernah sama Ina karena kan setiap pagi ketemu ini kegiatannya seperti biasa mandi ya nyuci disitu mandi pun disitu ya ngobrol seperti ngobrol biasa lah seperti gak ada kejadian gitu gak ada yang berani masuklah hari ke 21 seperti biasa dari ke 21 mulai kemasukan mulailah tuh dia banyak keluhan betul kan karena mungkin udah mau masuk ke 8 bulan ya masuk menjelang 8 bulan udah mulai katanya kok mulai kulit Ina udah mulai sering kejang-kejang ya Mak katanya gitu kan makanya eh sorry kulit Ina sering kejang-kejang makanya Lilis mesti banyak istirahat gitu Lilis dia jangan banyak mau apa-apa nanti biarlah si Aya ngurusin udah Lilis tenang dulu Lilis jaga kesehatan kata emaknya nih ya gak bisa lah Mak katanya Lilis juga mesti mikirin dong ke puluhan si bayi puluhan si dede katanya gitu nah singkat cerita masuklah ke hari 30 mulai keluhannya itu sering sering disampaikan sama Almarhum Lilis ini jadi dia ngecek perlengkapannya dia ngeluhin apa yang dirasainnya gitu kan terus sampai dia tanya nanti mau lahiran di mana A gitu kan di bidan apa di rumah sakit apa ke dukun beranak gitu kan yaudah nanti kita lihat dulu waktunya kalau kita lihat tuh persiapannya apakah Lilis mesti ke rumah sakit atau kalau perlu di bidan ya cuma di bidan atau kalau mungkin nanti Lilis berasanya mendadak ya kita pakai dukun beranak ke rumah gitu kan yaudah Lilis tenang aja malam itu yaudah nah itu malam ke 31 malam berikutnya malam berikutnya dua minggu sebelum masuk ke hari lahir atau anak ya disitu mulai redak ke masukannya karena disitu mungkin reaksi dari kehamilan itu mulai kehandungan itu mulai mulai sering bereaksi ya karena udah masuk bulannya lebih lama lebih lama gitu kan ini ini atau Lilis ini menyampaikan ke suaminya dan ke emanya ini seperti kok begini ya mah rasanya kok kenceng banget ya mah kok sakit ya mah gitu kan kok perlu tulis kayak seperti ditendang-tendang ya mah gitu padahal biasa aja tuh perutnya ya padahal si Ina ini si Ina itu biasa aja tapi keluhannya itu seperti keluhan orang hamil dan pakaian kalau maghrib itu selalu pakai daster gitu kan nah seperti orang hamil seperti biasanya karena udah masuk 9 bulan nah Elise katanya kalau udah masuk umur-umur segitu si bayinya mulai aktif gitu kan berarti kalau aktif tuh sehat gitu terus kata emaknya iya Elise lelis nih harus jaga kondisi harus jaga kesehatan jangan bayinya aktif tapi lelisnya gak bisa jaga kondisi terus lelis mesti gimana emak katanya ini apa namanya seperti orang hamil yang benar-benar dirasensi itu seperti benar-benar orang hamil gitu akhirnya malam itu memundur dari jam 9 setengah 10 sampai jam 11 hari berikutnya kegiatan seperti biasa waktu itu ada persiapan selamatan untuk mau menyambut hari kelahirannya walaupun itu masih dua minggu ya jadi yaudahlah kita syukuran aja lah karena istilahnya yang kita hadapin ini gak wajar gitu kan kita ada pengajian lah supaya si inahnya gak apa-apa alamahrum lelis juga tenang sehat gitu kan dan kita pun keluarga gak ada terganggu apa-apa sekurang ada pengajian lah pada saat itu kita pun anak-anak pun ya diundang juga lewat pengajian biasa kita tempat ngaji kan diundang ngaji bareng katanya baca-baca yasin bareng kita kumpul lah di rumahnya hari ke mau menjelang hari kelahirannya tuh kurang lebih seminggu sebelum dimana lelis merasa pengen melahirkan mulailah tuh si inah ini atau alamahrum lelis ini cerewet banget dia suruh ngecek semua perlengkapan dia suruh ngecek semua persiapan ah ini kan udah mendekati waktunya lahiran katanya kemana gitu kan ya lelis gimana rasanya lelis mau di rumah sakit atau lelis mau di bidan atau lelis mau dirumah aja panggil dukun beranak gitu kan gimana caranya ya kan si inah ini normal iya ini normal gitu tapi si lelis ini saya karenakan dia memang seperti masih di alamnya seperti di alam kita gitu kan semua orang mengikuti gitu kan ya kalau aman ngikutin apa mau nya lelis gitu nah yaudah kalau gitu kita lihat dah apakah lelis ke rumah sakit atau lelis mau ke bidan yaudah kalau gitu sekarang lihat persiapan dulu apa aja yang udah beli gitu kan perlengkapan aja pokoknya perlengkapan besiap semua masuk menjelang tiga hari sebelum hari melahirkan mulailah dia mengeluh terus kok begini ya mulus terus mulut lelis katanya kok mulut lelis mulut lelis kayak pengen buang air gitu kan yaudah coba lelis tarik nafas lelis tenangin dulu gitu masuk hari berikutnya ada ibu-ibu mungkin dia baru tahu itu kan sosok itu jadi posisi rumah ibu-ibu ini ya kurang lebih dari rumah saya itu sekitar 4 atau 5 rumah lah ke belakang oke gitu kan nah jalan ke arah rumah dia itu ya jalan antara samping kali ini samping kali rumah saya dia pulang dari daerah Bandung pulang ke rumah itu sekitar jam 9 malam jadi pas kita lagi rame-rame di rumah ini dia baru pulang gitu nah besok sorenya ketemu di warung tempat biasa ngongkrong dia mau beli sebakol disitu dia bilang gini kang itu almarhum sering nampakin ya gitu kan lo emang kenapa bu gitu kan ya kemarin malam jam sekitar jam 9 saya pulang dari bandung katanya dari kota bandung saya turun di pas jembatan itu saya pergi turun dari angkot saya lihat ada cewek nongkrong disitu duduk katanya tapi saya perhatiin dia nunduk aja pakai baju apa gitu kan posisinya gimana gitu bajunya putih-putih gitu kan nah posisinya dia duduk tapi nunduk nunduknya dia ngeliat ke jalan ke jalan raya saya turun pun dia gak ada reaksi apa-apa kata cuman nunduk doang sedangkan mobil saya itu berhenti pas di deket jembatan katanya nah terus ya saya merasa kenal aja mani orang dari bentuk badannya gitu kan saya kayak kenal perawakannya perawakannya ini kayak kenal ya udahlah pikir ngambil pusing saya nyebrang lah saya pulang ke rumah saya ngomong lah sama suami saya katanya lah emang kamu gak tau katanya kalau disini tuh almarhum sering nongkrong disitu sering nampakin disitu dia gak denger pak katanya gitu kan ya suami saya bilang dia memang sering katanya dia disitu nah makanya saya penasaran yaudah lah saya mau ke warung lah biasa anak-anak nongkrong anak-anak muda nongkrong katanya nah saya kesini saya tanya lah sama kang-ang-ang ini tapi bener kang itu almarhum dia bu katanya memang almarhum itu tiap malam dia nongkrong disitu gak ada lah istilahnya liburnya gak pernah ada liburnya lah gitu dan semua orang yang nongkrong di warung tiap malam ngeliat sosok itu disitu diem disitu dan dia tidak pernah ganggu orang lain diem aja diem aja gitu kan diem aja ya seperti biasa masuk malamnya maghrib si Lina ini ya mulai kemasukan lagi nah ini lebih ekstrim lagi jadi lebih mulas inilah itulah gitu kan seperti udah mulai gelisah tiduran pun dia gelisah udah pegang perut perut gitu seperti orang reaksi memelahirkan yaudah katanya gelis gimana udah mau lahiran belum rasa-rasanya kayaknya udah mau lahiran gelis mulas terus nih mak katanya gitu kan yaudah dibalurin lah emaknya ngebalurin depan pakai ngeliat putih suaminya ngusap-ngusap belakang di balik bajunya tuh ngusap-ngusap nah yaudah sekarang liis istirahat nanti pokoknya begitu kita lahiran yaudah kita langsung ke rumah sakit katanya suaminya gak usah itu udah nah itu selesai tidur nah masuklah hari ya kalau kita bilang ini hari terakhir si inak kerasukan ya paginya seperti biasa kegiatan sorenya kita nongkrong pengen tahu nih ada informasi apa lagi nih tentang siapa lagi nih yang ngeliat gak ada gak ada info apa-apa malamnya maghrib mulailah tuh si inak ini mulai seperti orang yang mau melahirkan ini mulas nih ma ini mau lahiran nih ma yaudah ma panggil dukun beranak aja ya katanya biar kamu gak kemana-mana yaudah ya ma terserahnya ma ini udah gak puat nih ma dia gak tahan ini mau lahiran panggillah dukun beranak ini si sosok lulisnya yang itu lulis-lulisnya panggil dukun beranak panggil ustad gitu kan kumpul lah itu rumah nah anak-anak dilarang masuk pada saat itu nah akhirnya karena bersebelahan yaudah lebih nongkrong masuk kamar ajaklah kawan-kawan tuh kamar gue aja dengerinnya yuk gitu jadi karena dari kamar kedengeran aktivitas aktivitas jelas omongan rame-rame lah masuk ke kamar nah jadi tegur sama ibu tuh ngapain kamu mau dengerin tuh cerita horor sebelah gitu kan bukan cerita lagi kejadian cerita horor sebelah gitu kan kamu ini orang lagi kesusahan malah kamu ngomong cerita horor gitu masuklah kita ke kamar rame-rame denger lah karena prosesi orang mau melahirkan gitu kan nah kita denger gimana rasanya Riz gitu kan apa udah mau keluar apa belum ya nih ma udah mau keluar kayaknya Riz udah udah gak tahan nih kalau orang melahirkan gitu yaudah kata si denger suara dukun beranak itu nih yaudah sekarang posisi Riz Riz kakinya angkat katanya gitu kan kakinya angkat lebarin sekarang Riz ngedan coba-coba Riz tahan nafas Riz ngedan kalau gak kuat Riz lepas lagi nafas tahan nafas lagi ngedan lagi gitu nah terus itu itu kurang lebih proses itu kurang lebih hampir satu jaman lah akhirnya pada saat si bayi itu mau lahir kedengaran lah teriakan dari si Ina ini ya mungkin Riznya teriakan lewat Ina ngedan kenceng sambil teriak gitu keluar lah gitu kan Alhamdulillah ma udah lahir ma katanya gitu gitu kan yaudah katanya ada yang lahir posisi disitu gak ada Riz sudah lahiran ma Riz sudah lahiran ma gitu anaknya apa ma katanya belum ntar Riz lagi di periksa dulu kita bersihin dulu ya padahal gak ada apa-apa padahal gak ada apa-apa disitu si Ustadznya ini langsung dia paham gitu kan dia langsung berpikiran wah lahiran nih berarti di makamnya gitu kan akhirnya spontan lah si Ustadz ini bilang Bu saya mohon izin sama Ibu dan keluarga besar saya mau bongkar makam Riz Lilis kenapa Pak Ustadz kata gitu kan kata seibu kata suaminya walau alam ini kuasa Allah apapun yang Allah inginkan pasti terjadi gitu kan maksud Pak Ustadz apa Lilis kan Bu Merinding juga nih kencang bener Lilis kan selama merasuki raganya Ina dia mengeluhkan kehamilannya sekarang ini proses terakhir dia melahirkan walau alam kita lihat makamnya mungkin kita pernah dengar beranak dalam kubur kata Pak Ustadz itu jadi maksud Pak Ustadz Lilis lahir Lilis lahiran nyata Lilis lahiran gitu kan bener Pak Ustadz yakin ya sekarang kita ikhtiar aja gitu kan walaupun nanti gak ada apa-apa mungkin waktu proses pemakamannya kurang sempurna kita sempurnakan lagi gitu kata Ustadz ini intuisi si Pak Ustadz Pak Ustadz ini inisiatif Pak Ustadz gitu kan karena si Pak Ustadz itu menyaksikan itu seperti bener-bener orang melahiran gitu kan proses orang melahiran seperti apa gimana diizinkan gak sama keluarga besar waduh saya gak bisa memutuskan Pak Ustadz saya harus berunding dulu sama keluarga yaudah pokoknya saya tunggu sekarang juga keputusannya gitu kan pulanglah suaminya berunding dengan pamannya Lili sebelumnya semua keluarga besar dan akhirnya setuju setuju akhirnya si suaminya baik lagi ya Pak Ustadz keluarga besar menyetujui untuk dibongkar kita denger kan dari kamar ini denger wih bongkar makam nih gitu kan kesana yuk kesana yuk diizinkan sama keluarga diizinkan sama keluarga untuk dibongkar lagi makamnya dilihat ada apa ada apa ada makam nah gitu kita denger diizinkan heboh dong kita nih nah temen-temen nih boleh bongkar makam kita lihat yuk apa yang terjadi di sana gitu kan kejadian apa nih selanjutnya nih gitu wah gila lu kok katanya mendingan bareng-bareng aja wah kenapa bareng-bareng kita rame-rame ini masuk kuburan rame-rame gitu kan ya itu sekitar hampir jam masuk jam 9 lah masuk jam 9 berangkat lah nih Pak Ustadz keluarganya dengan bapaknya Ina gitu kan berangkat ke sana dengan warga wah kita udah standby di pintu gerbang kuburan pulang pemakaman kita standby di sana begitu nyampe langsung ke makam langsung kontak istilahnya yang penggali kubur di sana Pak Ustadz bilang bongkar kita percaya sama yang di atas apapun kendak di atas pasti terjadi gitu kan ini proses bongkar jam berapa nih Bang itu sekitar setengah 10 malam malam proses bongkar setengah 10 malam bongkar ya bongkar pun kita ada pengajian dulu di sana seperti ritual lah punya kepercayaan orang-orang sana ritual baca-baca ayat kursi baca semua apa yang di Pak Ustadz bacain kita ingin ikut semua akhirnya yaudah bongkar bongkar lah digali begitu mendekati ya jasadnya kita Pak Ustadz pelan bongkarnya pelan-pelan coba dikeruk dikit-dikit jangan ini jangan dipakai pacul katanya dikeruk coba dikeruk pakai tangan wala benar walauhualam ya kita kuasa Allah anaknya ada jadi yang selama ini kita dengar beranak dalam kubur itu cuman pada saat itu ah itu film doang bohong kita semua nyaksikan anaknya ada dalam makam akhirnya ya berhubung waktu itu si dukun beranak ini masih ada juga diajak juga Pak Ustadz supaya untuk menyempurnakan tali hari-harinya ada semua akhirnya diproses lah istilahnya karena kita tuh ya namanya kita masih bisa nyelip-nyelip ya posisi kita paling depan tuh rombongan teman-teman paling depan digali dukun beranak ini dia turun ke dalam makan dia baca-baca surat-surat asma Allah potong ari-arinya diurus diangkat bayinya laki-laki yaudah proses bawa naikin si almarhum pun diangkat lagi ya karena sudah hampir dua bulan prosesinya kan sudah agak tidak sempurna lagi ya angkat dibawalah ke rumahnya dibawa ke rumahnya dibersihkan semua ya seperti kalau bayinya dimandikan kalau pada saat itu si almarhum itu kain kafan luarnya dibongkak diganti lagi kain kafan baru diwiket lagi disolatkan lagi akhirnya dibawa lagi ke makam malam itu juga dimakamin lagi dikejar di malam itu dikerja di malam itu juga malam itu dimakamin lagi tapi posisinya sekarang bikin dua makam kanan makam almarhum di kirinya makam anaknya oke berdampingan nah digali lagi udah dibikin kali dimakamkan lah proses seperti biasa dengan sesuai ajaran agama islam ya proses diajarin lagi seperti awal dimakamkan nah begitu sudah rata dengan tanah gitu kan dengan apa namanya dataran karena belum digundukin tuh wawstadz bilang gini ini juga kita mempercaya adat dan istiadat di daerah sini biasanya kalau makam yang ya maaf ini memang almarhum ini dibilang makamnya tidak wajar gitu kan karena kecelakaan ya mungkin setiap daerah adatnya berbeda kalau biasanya kan ada yang kalau gantung diri atau meninggal karena kecelakaan tuh suka sangrai atau kita goreng kacang-kacangan tambah minyak tuh sampai mateng terus begitu dimakamkan kan ditanam tuh sebelum ini kacang jadi kamu jangan keluar gitu kan nah tapi adat kepercayaan di daerah saya tuh di kampung itu si Pak Ustadz itu menyuruh ambil jaring ikan ambil jaring ikan buat apa Udah ambil aja jaring ikan gak usah banyak tanya kita kejar waktu gitu kan nah itu karena setengah sepuluh kalau di jali jam sepuluh kita mengangkat kan proses-proses hampir masuk setengah dua belas lah setengah dua belas malam udah dimakamkan yaitu antara makam almarhum kualitas dan almarhum bayinya ini dipasangin jaring pasangin jaring ikan barulah dikubur lagi dibikin gundukan gitu seperti makam biasa nah itu keluarganya nanya kenapa harus begini Pak Ustadz nanti berarti dijaring dulu di saat rata baru ditaruh gundukan baru ditaruh gundukan lagi gitu nanti saya jelaskan kata Pak Ustadz akhirnya Pak Ustadz tuh baca doa pimpin doa terakhir Pak Ustadz gini Liz sama kamu anak yang kita sayangi katanya karena kamu mungkin sudah melahir dalam posisi sudah meninggal hati-hati jangan kamu coba-coba keluar kalau kamu keluar nanti takutnya kamu nyangkut di jaring ikan gitu si Pak Ustadz nih ngomong kita hanya bisa mendoakan kamu supaya kamu terima di sisinya kamu ditempatkan di tempat yang memang semua orang inginkan gitu kan ya kita berdoa lah rame-rame disitu nah singkat cerita sudah selesai proses pemakaman kita pulang lah masing-masing besoknya pagi si Ina ini kegiatan seperti biasa tapi kondisinya dia tuh udah mulai ceria udah mulai ya hasilannya tidak seperti biasanya biasanya ceria kerja seperti biasa tapi hari ini beda gitu beda dia nah masuk maghrib waktu itu udah mulai was-was nih karena dua bulan selalu berubah berturut-turut nah ini maghrib ini mau masuk maghrib ini teman-teman udah kumpul di rumah mau pengen denger cerita apa nih selanjutnya maghrib masuk maghrib kok belum ada ya reaksi wajar maghrib setelah maghrib kok gak ada reaksi masuk isa sampai lah jam 9 malam jam 9 malam penasaran kan oh si Ina gak kemasukan gak kerusakan lagi ya kita cek yuk katanya cek apaan lo gue bilang gitu itu ini biasa almarhum nongkrong gitu yaudah ngeceknya ngapain disini aja dari ruang tamu ke jembatan itu kelihatan nah nongkrong lah dibuka lah jendela itu kan apa hordeng dibuka kok gak ada ya jam 9 akhirnya ada sebagian teman-teman yang pulang adalah sekitar tiga orang nginep di rumah karena penasaran nih jam 9 jam 10 jam 11 sampai jam 12 tuh almarhum gak ada almarhum gak ada lagi di posisi yang biasa dinongkrong gitu kan nah cerita besoknya rame lah mulai rame mulai ngebahas lah kita di warung nongkrong tuh besok siang lah kita biasa nongkrong kan jam 1 jam 2 di tempat biasa kita nongkrong tuh disitu rame dari bapak-bapaknya anak-anaknya ibu-ibunya itu ngumpul disitu di warung kopi itu kan posisi tempat kita nongkrong tuh enak lah nongkrong tuh mengumpul disitu ngebahas almarhum gitu kan berarti almarhum ini bukan meninggal penasaran katanya jadi almarhum ini memang dia mau menyampaikan dia seperti dia seperti yang udah tau gelagatnya kalau dia mau melahirkan benar-benar memelahirkan gitu kan jadi dia pinjem raganya si Ina buat menyampaikan apa yang dia rasakan dia sering menampakkan diri disitu seakan-akan memang dia masih ada di dunia ini gitu tapi setelah kemarin disempurnakan sama Pak Ustadz katanya kok sekarang gak ada lagi ya gitu nah akhirnya disitulah akhir cerita teror yang kalau kita bilang dibilang sih bukan teror ya gitu kan seperti cerita-cerita cerita yang di luar logika tapi terbukti nyata gitu yang namanya beranak dalam kubur akhirnya kita bisa menyaksikan benar-benar beranak dalam kubur gitu kan dan prosesnya pun kita ngelihat dari prosesnya itu disempurnakan yang memang benar-benar sempurna tidak ada lagi sosok menampakkan tidak ada lagi dia meneror atau meminjam raga orang untuk menyampaikan pesan lagi gak ada selesai selesai semua pada saat dia melahirkan dan pada saat dia disempurnakan disitulah memang istilahnya betul kata Pak Ustadz ya lillahi ta'ala kuasa Allah apa yang Allah inginkan akan terjadi ya terjadi standing cerita ya sampai disitulah dan ini semua warga sana yang menjadi saksi kejadian ini warga sana yang menjadi saksi kejadian ini semua hampir menyaksikan semua melihat dan semua tidak merasa terganggu dengan sosok ini gak ada yang terganggu ya tidak ada terganggu cuman ya mungkin antara-antara sedih ngeliatnya ada sedih ngeliatnya terus penasaran kok bisa kayak gini bisa kayak gitu tapi situasinya semua warga dan tetangga mau gak mau harus mengikuti kejadian ini menerima menerima memang sih awal penampakan wah takut gitu kan merasa wah teror nih gitu hari pertama kedua ketiga sampai lah mungkin hari masuk ke hari si Lilis seminggu kemasukan apalagi ini orang yang sudah meninggal orang yang mati suri aja gampangnya kita was-was gitu apalagi orang yang sudah meninggal sudah dimakamkan tapi memang wujudnya nyata terlihat tapi setelah masuk ke seminggul di atas seminggul ya warga situ sudah terbiasa jadi maksudnya mencoba menerima menerima kejadian ini walaupun dia mau lewatin jembatan ke arah tujuan misalkan saya mau ke warung gitu ya kan otomatis ngelewatin itu yaudah mendingan lewat biasa aja jalan gitu dan warga-warga seberang jalan pun kalau dia mau ke arah pertigaan atau jalan cabang itu karena kalau malam itu disitu ada tempat nongkrong juga ada istilahnya dulu itu kita ada tugang gorengan yang buka sampai pagi 24 jam jadi anak-anak muda itu nongkrong malam disana kalau mereka mau nongkrong kesanapun lebih baik mereka nyebrang nyebrang baru jalan jadi semua orang tetap melewati titik lilis meninggal tapi diseberangnya diseberangnya dan mereka tidak mau mengganggu dan mereka juga tidak mau diganggu gitu udah biarlah kebiasaan lilis atau aktivitas lilis disana yaudah aktivitas lilis disana itu cuman melihat titik tempat dia meninggal seakan-akan dia meratapi gitu meratapi dia kok gue bisa meninggal disini atau kok gue bisa meninggal karena tertabrak gitu tapi di luar itu kan pukulan yang berat buat keluarga almarhum nih betul keluarga almarhum terutama suaminya terutama suaminya dan ibunya apalagi ya soalnya sosok ini udah meninggal tapi dia tetap harus ngikutin permintaan permintaan almarhum karena yang belum tenang yang kita aja kalau kerabat meninggal kita bisa gak seterima itu apalagi harus mengikuti kejadian ini kalau saya bilang suaminya memang benar-benar terpukul sebelum dia dapat semangat atau dalam masukan dari para teman-teman yang sopir angkot terus teman-teman istilahnya bapak-bapak yang suka nongkrong di warung nasi warung kopi karena aktivitas dia kegiatan dia juga cuma tinggal nyeberang doang ke warung itu ke tempat biasa anak-anak nongkrong disana tuh cuma disampaikan ada penyampaian dari warga itu udah terima aja karena si almarhum itu tidak menteror katanya gitu almarhum tidak menteror almarhum tidak penasaran namanya arwah penasaran itu biasanya kan ganggu katanya kan ini enggak nah disitulah karena semua warga menerima dengan kehadiran almarhum akhirnya si suaminya itu agak lega lagi itu mulai agak maksudnya gak meneror ini dia gak dateng ke rumah-rumah gak mengganggu gak ngetok gak ngetok gak ada dia cuman di tempat dia tempat dia dan di tempat sama si Ina ini dan sama si Ina pun dia menyampaikan jelas saya gak akan ganggu gue gak akan ganggu katanya gue cuma pinjem raganya gue cuma mau menyampaikan pesan yang akan gue sampaikan orang tuanya Ina pun menerima menerima dan warga gak ada yang bikin ini jadi omongan-omongan negatif ya gak ada semuanya malah men-support si suami gitu ya men-support si suami men-support orang tuanya Ina men-support emaknya almarhum Lilis gitu kan termasuk Pak Ustadz sendiri Pak Ustadz sendiri bilang udah kita harus menerima karena ini ini bukan gangguan yang biasa orang kemasukan katanya kalau biasa orang kerasukan kan setelah lepas kan capek katanya kan menyiksa badan orangnya tapi kan selama kita lihat ini inaknya baik-baik aja inaknya setelah selepas dia tertidur pulas gitu ya seperti kehidupan biasa lah baik-baik aja jadi kalau dia tertidur sepertinya Lilis pun tidur gitu dan warga mungkin menerima karena melihat situasi ini juga kasihan juga sama almarhum yang meninggal di saat hamil 7 bulan iya hamil 7 bulan dan kalau almarhum ini di saat meninggal kalau perkiraan umur di umur berapa tuh Bang 1920-an lah hamilnya pun masih muda masih muda banget dan si Ina ini masih sekolah ya oh Ina Ina masih sekolah kelas 2 SMA berarti umurnya pun gak beda jauh sama si almarhum ini iya almarhum ini kalau ya ya istilahnya kita belum tahu itu ya karena kita sering main ke dekat area rumahnya ya almarhum Lilis kita kan namanya satu zaman dulu tuh namanya kita bertetangga itu hampir radius 500 meter 1 kilometer itu kita kenal orang gitu kan beda dengan zaman sekarang yang sebelahan aja bisa gak kenal ya gak kenal gitu kan kita nongkrong disana informasi lebih cepat lebih cepat jadi pada saat dia nikahan pun ya kita tahu gitu kan si almarhum dan dia menyelesaikan kandungannya ya dia menyelesaikan kandungannya yang harusnya ini gak bisa ini sebenarnya kalau dibilang gak bisa masuk ke logika karena kan kalau sudah meninggal semuanya kan selesai selesai iya tapi ini kenyataannya di saat dibuka bayinya pun ada disana ini dimakamkan tanpa dikeluarkan bayinya sebelumnya berarti ya dimakamkan dengan posisi kondisi hamil kondisi hamil gitu kan karena kondisi kalau gue sendiri sih sebenarnya gak paham itu harus dikeluarkan atau gimana cuman kita pun warga pun gak ada yang paham pada saat itu tapi kalau di makamnya sendiri bayinya emang ada di bawah badannya di bawah badannya di bawah badannya gitu posisinya di bawah kondisi bayi pun ini tetap jadi sembilan bulan atau tujuh bulan dan sembilan bulan itu kan berbeda bentuknya ukurannya jadi masuk sembilan bulan pas sembilan bulan jadi si bayinya ini pun dengan keadaan utuh 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 ari-arinya ada karena pada saat kita menyaksikan itu istilahnya udah ngumpul kan ngelingkarin makam ya kita namanya masih bisa molos-molos-molos tuh posisi ngambil itu di posisi kaki makam ini kita ada kurang lebih enam tujuh orang tuh posisinya disitu tuh melihat di belakang pak ustad di belakang pak ustadnya jadi pas kalau diselesai semua udah kelihatan nih pak ustad tuh manggil tuh mak coba mak turun cek gitu kan si mama itu awalnya ya agak ngeri mungkin ya gak apa-apa mak rasanya karena kan minta ramai orang kita banyak bantu doa kalau dari sini coba mak turun berdoa turun 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 lah di mak dukun beranak ini buka ya memang posisinya tuh jadi di ini gitu kan di bawah beneran terjadi beneran terjadi beranak dalam kubur beranak dalam kubur yang disaksikan sama banyak orang banyak orang hampir semua warga itu menyaksikan itu dan berakhir di saat semua sudah dimakamkan anaknya lahir nah itu semua semuanya itu udah gak ada gangguan lagi lelis udah gak pernah memunculkan dirinya lagi disitu seperti disitu seperti semula lah seperti normal lagi jadi gak ada apa-apa memang seakan-akan si lelis itu gue cuma sampai disini menyelesaikan tugasnya tugas saya gitu orang yang nabrak ini sempat dapat gangguan juga sampai akhirnya kan dia minta maaf datang betul dan tetap dilanjut proses hukum lanjut proses hukum sampai akhirnya divonis masuk masuk penjara walaupun keluarga istilahnya memaafkan proses hukum tetap proses hukum tetap berlanjut karena tidak ada istilahnya pada saat pada saat si sopir ini datang ke rumah keluarga itu tidak ada dari pihak kepolisian itu gimana bu hukum berlanjut enggak enggak ada enggak ada pertanyaan jadi si sopirnya ini saya minta maaf saya tidak sengaja bikin almarhum meninggal saya siap bertanggung jawab kata si sopirnya mungkin dengan dia bilang siap bertanggung jawab itu mengikuti proses hukum dua bulan yang penuh sama kejadian yang emang enggak masuk akal yang terjadi pemikiran kita ya kita sama teman-teman itu lebih lebih seru ini denger dari pada dukungan suara radio cerita radio lebih seru ini karena ini emang kejadian langsung di depan mata dan akhirnya semua keluarga setelah semua kejadian yang terjadi dan tahu kenapa ada almarhumnya masih memunculkan diri sampai dimakamkan lagi ada anaknya lahir dan disitu baru keluarga semua benar-benar ikhlas ya ikhlas benar-benar dan terbuka oh ternyata ini arti dari semua kejadian-kejadian kemarin betul akhirnya mungkin kita dapat hidayahnya juga istilahnya apa yang Allah kendaki ya akan terjadi akan terjadi semua bisa terjadi semua bisa terjadi ya walaupun kita masuk wah dua logika gak mungkin gitu kan semua bisa terjadi benar-benar terjadi ya itulah mungkin pesan yang yang saya dapat mungkin teman-teman atau warga di situ dapat ya itulah apapun yang Allah kendaki apapun yang Allah inginkan pasti terjadi dan ini juga Pak Ustadznya sendiri yang kita coba deh gitu ya feelingnya si Pak Ustadz feeling dia Pak Ustadz soalnya kalau Pak Ustadz gak gak ngecek itu gak punya feeling karena mungkin berlanjut gitu bisa jadi berlanjut atau gak ketahuan juga si anaknya ini betul istilahnya kalau Pak Ustadznya itu ya tidak sempurna ya tetap dimakamkan dengan tidak sempurna tidak sempurna gitu dengan kondisi ada dua jenazah yang satu tidak didoakan juga tidak disempurnakan waduh terima kasih banyak ya udah mau ceritain pengalaman yang satu ini masih ada lagi kah yang mau diceritakan kalau untuk yang al-mahrum ini atau Lilis ini ya disitulah kita hidayah hikmat yang kita dapat itu memang segala yang kita percayai segala yang kita yakini walaupun itu kita berbeda agama kita percaya masing-masing yang menciptakan kita atau yang itu dia punya kuasa segala apapun bisa terjadi walaupun kita berbeda agama dan teman-teman bisa tulis di kolom komentar gimana hal yang dialami sama Bang Eko dan warga sekitar tentang kejadian dari almarhum Lilis ini kalian bisa tulis di kolom komentar gimana menurut kalian dan Bang Eko ada Instagram atau apakah yang mungkin bisa di-share kalau kita Instagram gak ada kita istilahnya gatek lah sama yang begitu-begitu hobi kita ya hanya mengikuti cerita-cerita berbagi pengalaman yang dia alami itu pengalaman horornya pengalaman apa yang pernah saya alami mau baik itu ilmu yang saya punya di bidang apapun saya suka berbagi sekali lagi teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa di-like juga dan di-share jika kalian suka dengan konten-konten narasi misteri biar kita bisa terus menceritakan pengalaman di luar nalar seperti pengalaman dari Bang Eko kali ini dan sekali lagi terima kasih banyak dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi kalian juga bisa ceritain di narasi misteri tinggal DM aja ke Instagramnya narasi misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah dan terima kasih buat yang sudah nonton sampai habis narasi misteri pamit Randi Mulya pamit mewakili Bang Eko pamit karena di dunia ini bukan cuma kita yang ngebatin Sampai jumpa